Hai semua, selamat datang di channel youtube Sikuk Jika kalian mencari resep masakan yang mudah dan praktis Kalian berada di tempat yang benar Hari ini aku akan membuat kolak biji salak untuk takjil berbuka puasa Jika kalian penasaran gimana cara bikinnya, serta apa aja bahannya Yuk simak bareng-bareng Saya memakai 3 buah obi orange yang sudah dikupas Saya juga memakai tepung sagu, gula merah, santan, daun pandan, garam, dan sedikit gula pasir Langkah pertama kita akan membuat biji salaknya Potong-potong ubi seperti ini Lalu dikukus sampai matang dan lembut Apabila sudah matang seperti ini Angkat dan biarkan ubi hingga agak dingin Setelah itu, lumatkan dan hancurkan dengan garpu Lalu tambahkan gula pasir dan garam Aduk hingga semua tercampur rata Setelah itu, tambahkan tepung sagu sedikit demi sedikit Terus diuleni sampai adonan kalis Apabila masih lembek Tambahkan tepung sagunya sedikit demi sedikit Sampai semuanya kalis dan tercampur rata Apabila sudah kalis seperti ini Bulatkan adonan Lalu bulatkan Tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar Lakukan sampai adonan habis Masukkan gula ke dalam panci Tambahkan daun pandan Tuang air Lalu ini direbus sampai gula larut dan mendidih Setelah gula larut dan air mendidih Matikan api Lalu saring gula Buang daun pandannya Lalu masukkan biji salak tadi Rebus hingga mengambang Setelah sudah mengambang seperti ini Artinya biji salak sudah matang ya teman-teman Supaya kuah biji salak mengental Kita akan campurkan dengan larutan tepung sagu dan air Tuangkan ke dalam panci Aduk perlahan Masak hingga mendidih Sebentar saja ya teman-teman Hanya sampai mendidih saja Langkah yang ketiga Kita akan membuat kuah santan kental Ini adalah campuran santan Air Garam Dan daun pandan Direbus Ini sambil diaduk perlahan-lahan ya teman-teman Supaya santannya tidak pecah Ini dia biji salaknya sudah jadi Like dan komen apabila kalian suka dengan video ini Dan share sekiranya ini bermanfaat Subscribe bagi yang belum subscribe ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.